Tidak ada dosanya orang yang menerima sogo dan disogo itu. Saya sudah kaji di dalam agama, saya tidak pernah dapat. Orang yang disogo dan menyogo itu tidak berdosa, Pak. Tidak ada. Makanya kalau ada ustaz mengatakan berdosa itu sampai ini saya tidak sepakat. Dan saya bertanggung jawabkan. Makanya yang mau menyogo dan yang disogo itu tidak. Tidak ada dosanya, Pak. Tidak berdosa itu. Yang hadis itu cuma mengatakan narasi wal murtasi pinar. Orang yang disogo dan menyogo itu sama-sama masuk neraka. Itu tidak berdosa, Pak. Iya. Iya. Betul. Kan hadisnya mengatakan narasi wal murtasi pinar. Yang disogo dan menyogo, keduanya masuk neraka. Kan dia berdosa. Kalau berdosa itu bisa bertawabat. Makanya dipakai kalimat neraka. Karena itu ancaman yang paling besar. Kalau dia mengatakan berdosa bisa saja seolah sunnah taubat. Makanya Allah itu sangat membenci. Kenapa? Karena dia memang tidak inginkan. Jangan gara-gara itu. Hati nuranimu itu beralih. Ada yang parah. Nabi bilang, Pak Ustaz. Ia terima inapetannya lainnya itu. Dilsogokannya. Tapi jangan dicoblah. Maka daka yakumu alai inapamu todok. Tama koranaka. Pasti itu. Tapi yakumu alai inapetannya yang mutodok. Itu orang munafi. Ya itu munafi. Eh Pak. Ia tamu. Kudarongin. Apa itu? Nudarongin. Eh di mana ni?